Dan ini karenanya sampingan artinya yuk Pakannya cukup hijauan, enggak perlu pakai komboran Namun apa hasilnya dengan pakan murni hijauan Nanti juga kita bisa lihat gemuknya kambing seperti apa Nah, sebenarnya luas, ganteng Dan ini jantan ini juga laris loh kawinannya Ini di sekitar-sekitaran sini juga banyak yang ngamikin sama ini Ternyata juga anak-anak ini mesong Sudah ada di sampingnya Postur-posturnya, warna-warnanya, telinganya malah lu yang anu yuk Tadi juga sempat bilang kemarin bahwa Jantannya kalau dijual, aku enggak iyalah Ini coba kita review dulu Nanti barangkali laris buka regone juga Kita sampaikan ke teman-teman bagi yang minat Nah, ini induknya Kandang kecil itu tentunya juga bisa termanfaatkan Dan bisa difungsikan untuk pelihara kambing Dan di kandang tetangga kita ini Satu kandang ini Kandang tua masih ada materi tiga ekor Sebetulnya kita mau ngobrol banyak Mau podcast banyak dengan beliunya Namun kebetulan juga tidak ada di kandang Jadi mau seperti apa ya kita paling tidak lah Kita review-review barangnya aja dulu Kita lihat modalnya seperti apa-seperti apa Barangkali nanti ada yang teman-teman yang minat Tentunya juga bisa dong Yang nanti dijapi melalui kami juga bisa Dan karena sempat tiga atau empat hari yang lalu itu Budi saya itu pernah bilang itu lanangi Kayu pora Ini kan jantan yang namanya kambing juga payu Tapi untuk masalah harga kita belum kasih tahu hari ini Karena kita ini kebetulan rumahnya kosong Dan enggak ada orangnya Yang paling pokok adalah kita melihat saja Nanti melihat Model kambing-kambingnya Ada anu Ada Dire Ada jantan Dewasa Ada Induk Namun kemarin sempat bilang Yang mau dijual itu Jantannya Usia paling sekitaran ya dua tahun Nah ini Ini profilnya Ini kandangnya Ini disini itu ada tiga ekor Ada tiga ekor Karena ternaknya ini tidak buat penghasilan pokok Tentunya hanya buat sampingan Dimana beliau itu memang kerjanya fokus juga di kayu Dan ini adalah sekedar untuk Pegiatan tambahan Dan masih mampu dengan tiga ekor Dan ini tetap tentunya juga ada hasilnya Karena Berapapun ekornya itu ketika dirawat dengan konsisten Diopeni benar-benar nyatani yono cempene Dan ini hanya satu keluarga Satu induk, satu jantan, dan satu anak Hanya ada satu keluarga Ini belum melalui program KB Mungkin juga Kita akan ada nanti Apa Kasih tahu Ilmu aritmatika yang benar Kalau kambing Itu harapannya Mana ojo meksi Tok Bahkan Menyalahi dari program KB pun Sebenarnya Tidak akan ada masalah Mana lebih banyak Kalau terawat lebih bagus Aku sebenarnya Sebelum fokus ke jantannya Kita akan melihat ini Betinanya Dan kandang ini multifungsi juga Karena ini ada tiang-tiang Bekas rumah Jawa Ini tidak digenteni oleh raya Pola makannya aja Karena hanya sebagai hasil tambahan Masih menggunakan Pola-pola makan tradisional Pakannya melimpah ruah Melimpah ruah Banyak sisa Yang terbuang Ini Memang karena Kalau cuma tiga ekor itu Mungkin makannya juga Cuma sedikit ya Artinya Dengan satu gawan Bot Itu ketika Dipakan ini Sisa-sisa Dan ini Karena hanya Sampingan Artinya ya Pakannya cukup hijauan Tidak perlu pakai komboran Namun apa hasilnya Dengan pakan murni hijauan Nanti juga kita bisa lihat Gemuknya kambing seperti apa Dan jantannya lumayan Baik nanti tergantung Panjirinan semua Ini arah kelas breeding Arah kelas korban Arah kelas open Nanti tergantung Panjirinan semua Seleranya Nanti Tentunya kita akan Lihatlah spesifikasinya Namun ini Dere yang pojok sini Juga ada yang luwes Kandang ini Sejak saya kecil Teman-teman Kandang ini Sejak dari saya Lahir itu Sudah ada Dan posisinya Tidak berubah tempat Juga disini Baru kali ini Kita akan Ngonten tanpa narasumber Kita bisa menceritakan Kondisinya Masalahnya Pak Edi ini Dwi Orang khawatir Di songkonya Long kudus Dan ini Kandang ini Di belakang rumahnya Rencana dulu Mau yang di kolam ini Namun ini Agak longsor Jadi tidak jadi Oke Tentunya kita Mending tulak kudus Seperti apa Yang mau dijual Nanti Biar Kalau teman-teman Ada yang minat Tentunya Nanti bisa kita Bantu Hubungkan saja Artinya Karena ini Bidak dana sumber Harganya berapa Bocoran-bocoran Juga belum dikasih Hanya kemarin Bidol Pak Yurayoha Artinya kita akan lihat Kalau kita melihat Jantannya Nah Sebenarnya Luas Ganteng Dan ini Jantan ini Juga laris Di sekitar-sekitaran Sini juga Banyak yang Ternyata juga Anak-anak Sudah ada Di sampingnya Postur-posturnya Warna-warnanya Telinga ini Malah luwe anu Luwe api anaknya Rupai Dan ekornya Juga luas Ini jelas Anak Pasungnya Juga luas Dan babonnya Yang disana Nah Kalau kita melihat Hasil anakannya Seperti ini Artinya Jantan ini Pasti punya keranda Saya tahu Persis kerandahnya Tapi saya tidak berani Ngomong di publik Nanti akan kita ceritakan Melalui jalur WA Dan kambing ini Gemuk Gemuk Agresif juga Gemuk Juga belum begitu tua Warnanya juga Bagus Terus pokoknya Udeski luwesan Sebenarnya luwesan Kalau Ini kelas Liannya luwesan Kita iya Ini sekitar Dua setengah tahun Dua setengah tahun Dan ini produktivitasnya Sangat tinggi Libidonya Sangat luar biasa Kita melihat Memang telinganya Tidak begitu lebar Tapi Ini Nengplek Awah Ini Nengplek Rewesnya juga Masih tebal Sebenarnya Proporsional tubuhnya Juga api Rewesnya kan tebal Nah Ada yang Wadisku mati kawin Begitu tokom Lansung dihancat Nah Babonnya yang disini Tapi kemarin Sempet Jadi babonnya Cempe yang di pocok Tadi babonnya ini Tadi juga Sempet Bilang kemarin Bahwa Jantannya Kalau dijual Aku Tidak Yalah Ini Coba kita review dulu Nanti barangkali Lansung buka regoni Juga Kita sampaikan Ke teman-teman Bagi yang minat Nah ini Induknya Tradisional Sekali Memang Perawatannya Dengan Rapennya Juga Tidak dikeluarkan Tradisional Mau Malas Orang Sempet Pak Deguang Saking sibuk Jadi orang Sempet Memang Oke Berarti Ini gimana Ini Inti Intisarinya Karena kita Review Tanpa narasumber Intinya Inilah Kemarin Yang sempat Dirasani Mau dijual Nanti Coba Coba Kita Tanyakan Biar Kamera Yang detail Oke Nah Karena Memang Agresif Aku Tidak Digambul Tapi Badannya Yakin Termasuk Gemuk Badannya Gemuk Kalau Bulu Kira Rasanya Ngomong Dribul Tapi Bodinya Gemuk Telinganya Kurang Lebar Cuman Pangkalnya Api Tapi Bisa Kelebihan Anak Dan Ini Posisinya Kerendaya Aku Jadi Jelas Ngerti Cuman Nantilah Caranya Kita Di belakang Kamera Aneh Aneh Rasanya Kalau Apa Monten Tanpa Narasumber Aneh Terus Rucu Sedih Mas Polan Makanya Cocok Regani Korban Terserah Tukui Terserah 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 Bebas Oke Sebentar Saja Karena Kita Tanpa Narasumber Langsung Kita Upload Oke Teman Teman Selalu Dukung Kami Kambing Kali Sing TV Selalu Ikuti Keseruan Kambing Kali Sing TV Bunyikan Lonceng Di Itu Yang Kita Punya Blok Blok Penanganan Jembe Jembe Kan Banyak Yang Nanya Bikin Lagi Di Belakang Yang Baru Lahir Sekolah Makan Penanganan Yang Baru Lahir Karena Kita Sudah 500 Lebih Dari Penanganan Kelahiran Penanganan Mastitis Perawatan Sekala Macem Kalau Mau Scroll Klik Kambing Kali Sing TV Buka Pada Video Dipilih Di Playlist Juga Ada Banyak Ya Baik Dari Kunjungan Kandang Review Harga Kambing Mahal MV Kan Dan Segala Macem Tentunya Sebenarnya Komplet Oke Gitu Teman Teman Baru Saya Sebenarnya Karena Kondisi Tidak Ada Narasumber Ya Tentunya Kita Sebagai Gambar Raja Ini Barangnya Nanti Kalau Teman Teman Ada Menurut Kita Hubung Oke Terima kasih Selamat Siang Dan Waduh Oh Isi Sama Tidak 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!